Kalau ada penyakit penular di satu negara, maka ada aturan yang namanya International Health Regulation, IHR, yang dikeluarkan oleh WHO dan diteratangani oleh seluruh anggota WHO termasuk Indonesia. Kalau tidak bisa dikendalikan, barulah terjadi pandemi. Ini urut-urutannya, walaupun ini bukan urutan yang bagus, tapi prosesnya seperti itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, aturan IHR, International Health Regulation, berlaku pada tahun 2005, tapi berlaku 2007. Sejak itu berlaku sampai sekarang, baru ada dua pandemi. Di sini juga perlu ada klarifikasi. Jadi, sekali lagi ada tiga tahapnya. This is outbreak news, kedarurutan kestantan global, pandemi. Pada waktu H1N1, pandemi dimulai, dan disebutkan pada setahun tiga bulan pandemi selesai. Langsung selesai semuanya? Sebut selesai. Sebenarnya kalimatnya bukan selesai, dikatakan sebagai kalimatnya, we are entering post-pandemic period. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pemirsa YRC TV semuanya? Ya, Alhamdulillah. Suatu kehormatan sekali lagi bagi kami. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Prof Chandra Yoga Aditama. Apa kabar, Prof? Kembar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik, Prof. Di sesi sebelumnya, kita sudah pernah membahas terkait dengan kasus yang saat ini sedang booming di dunia ya. Ya, terutama kasus yang sedang melanda salah satu negara di Cina. Itu terkait dengan kasus pneumonia. Nah, sekarang saya ingin sedikit ngobrol dengan Prof Chandra terkait dengan adakah kemungkinan pandemi susulan setelah kita melewati masa pandemi kurang lebih dua tahun kemarin, Prof? Ya, oke. Jadi yang pertama tentang pandemi dulu ya. Oke. Jadi, pan itu artinya semua. Semua. Atau banyak. Oke. Jadi, pandemi itu artinya ada wabah di semua negara atau ada wabah di banyak negara. Oke. Oke. Nah, anggota WHO itu 198. Katakanlah 200-an negara begitu. Iya. Jadi, kalau ada pandemi, itu kejadian penyakit itu pasti ada lebih dari 100 negara. Kalau cuma 1, 5, 10 itu bukan pandemi namanya. Belum. Dari sisi lain, kalau dari 150 kayak berapa negara itu, ada 1, 2 negara atau 10 negara penyakit itu hilang misalnya. Iya. Saya ceritakan, misalnya COVID yang lalu. Oke. Tapi di 140 negara lain masih ada, walaupun 10 negara sudah hilang, itu belum berarti pandeminya sudah hilang. Oke. Karena PAN itu artinya banyak atau semua. Itu pengertian umum dulu ya. Oke. Jadi, pandemi adalah epidemi atau wabah. Epidemi itu wabah kalau bahasa Indonesia. Yang terjadi di semua atau di banyak negara. Itu satu. Oke. Kedua, untuk sampai ke keputusan pandemi itu ada beberapa tahapnya. Oke, dari kacamata WHO ini ya. Iya. Oh, tunggu dulu sebelum itu. Oke lah, itu ada beberapa tahapnya. Pertama, kalau ada penyakit menular, kan ini pandeminya kan penyakit, kita bicara pandemi penyakit menular. Iya. Kalau ada penyakit menular di satu negara, maka ada aturan yang namanya International Health Regulation. Oke. IHR. IHR. Yang dikeluarkan oleh WHO. Yang dikeluarkan oleh WHO dan diterangani oleh seluruh anggota WHO termasuk Indonesia. Oke. Oke. Nah ini, tahap ini di dalam laman WHO masuk dalam apa yang disebut sebagai disease outbreak news. Oke. Disease outbreak news. Misalnya saja, misalnya saja, COVID tentu saja tadinya masuk disease outbreak news. Atau Ebola yang pernah heboh di Afrika, itu masuk dalam disease outbreak news. Iya. Bahkan, polio yang ada di Aceh. Iya. Dan kemudian menular, bukan menular, kemudian ada juga laporan di Jawa Barat, itu juga masuk dalam disease outbreak news. Padahal, ini melenceng sedikit, polio yang terjadi itu bukan, tidak sama dengan penyakit polio yang ada. Karena polio yang terjadi di Aceh, dan juga di Jawa Barat itu, namanya VDPV. Vaksin Derived Polio Virus. Jadi, polio pada anak itu, maksud saya keluhan lumpuh pada pasien yang di Aceh dan di Jawa Barat itu, karena vaksinnya beredar di lingkungannya. Ini cerita lain, pokoknya ada disease outbreak news. Oke. Dan dengan adanya disease outbreak news, maka masalah harusnya ditangani. Oke. Sehingga persoalan selesai. Dan masalah itu yang terjadi di Aceh dan di... Di Jawa Barat sudah diatasi. Sudah diatasi. Sehingga kemudian selesai masalah itu. Masuk juga ke dalam berita WHO? Iya, itu masuk disease outbreak news. Oke. Tapi sudah diatasi, dinyatakan bahwa ini sudah selesai. Sudah selesai. Jadi, maksudnya, sekali lagi, masuk dalam disease outbreak news bukan akhir zaman begitu ya. Itu justru untuk supaya ditangani dengan baik. Dan itu sebagian besar penyakit yang ada dalam disease outbreak news itu bisa ditangani. Dan kemudian selesai. Oke. Tapi sebagian kecil, dia berlanjut. Betul. Kalau berlanjut, maka masuk ke dalam tahap berikutnya. Yang kalau bahasa Inggrisnya disebut public health emergency of international concern. Kalau dengar bahasa Inggrisnya, kayaknya sih oke lah, susah lah ya. Tapi kalau diterimakan ke bahasa Indonesia, itu namanya kedaruratan kesehatan global. Oke. Jadi sebagian kecil dari disease outbreak news akan menjadi kedaruratan kesehatan global yang meresahkan masyarakat. Public health emergency of international concern. Misalnya, COVID. Oke. Ya, jadi COVID itu pertama kali dilaporkan. Ini kita ambil analogi COVID. Pertama kali dicatat oleh WHO 31 Desember 2019. Ya. Masuk sebagai public health emergency pada tanggal 30 Januari 2020. Itu prosesnya seperti itu. Masuk ke dalam kategori public health emergency tadi itu setelah beberapa negara minimal mengalami hal yang sama. Angkanya bukan soal minimalnya, kenaikannya, persentase kenaikannya, kecepatan kenaikannya, berapa beratnya penyakit, berapa kematian, ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Termasuk jumlah negara yang... Termasuk jumlah negara tapi nggak matematis. Oh jumlah negara harus 15. Kalau gitu kalau 14 sebenarnya nggak begitu. Oke. Oke. Salah satu kriteria yang dipakai walaupun ini nggak kaku adalah dia terjadi di dua belahan dunia. Oh oke. Jadi WHO, kalau kita tahu kan yang kita kenal benua itu ada lima ya. Kalau WHO membagi dunia itu enam. Jadi ada enam region WHO. Karena saya dulu pernah kerja di salah satu region jadi saya tahu. Jadi ada enam region WHO. Amerika, Eropa, Asia Tenggara, Western Pacific, Afrika. Satu lagi Eastern Mediterranean. Kalau ada di region yang ini dan ada di region yang satu lagi, itu salah satu alasan bisa masuk ke kendaratan kesehatan global tadi. Oke. Oke. Jadi balik lagi, disobjeknya udah banyak banget. Tapi kalau tidak tertangani masuk ke public health emergency of internal concern, kendaratan kesehatan global. Tidak semua kendaratan kesehatan global akan jadi pandemi. Sebagian besar juga akan bisa diselesaikan. Contoh yang sekarang sedang rame, ya nggak sedang rame. Yang sekarang masih ada adalah cacar monyet. Cacar monyet itu masuk ke public health, kendaratan kesehatan global. Betul. Tapi kemudian bisa ditangani sehingga status kendaratan kesehatan global itu dicabut. Oke. Ya itu contoh. Contoh kedua yang juga mungkin para pemeriksa masih ingat adalah beberapa tahun yang lalu disebut-sebut segala penyakit Zika. Yang kepalanya kecil. Iya, iya. Ya itu waktu itu cukup rame dibicarakan. Itu juga masuk sebagai kendaratan kesehatan global. Tapi kemudian dicabut. Contoh ketiga yang adalah Ebola yang tadi kita sebut-sebut yang di Afrika menimbulkan kematian hampir 100% case fatality-nya. Tapi kemudian juga bisa dikendalikan. Iya. Kalau tidak bisa dikendalikan, barulah terjadi pandemi. Pandemi. Itu ya. Ini urut-urutannya. Walaupun ini bukan urutan yang bagus, tapi proses seperti itu. Iya. Nah seperti saya sampaikan tadi, aturan IHR, International Health Regulation berlaku pada tahun 2005, tapi berlaku 2007. Sejak itu berlaku sampai sekarang, baru ada dua pandemi. Dari 2007 sampai sekarang baru ada dua pandemi yang dideklar oleh WHO. Pertama tahun? Yang pertama pandemi H1N1 2009. 2009. Iya. Itu karena virus influenza H1N1 pandemi. Oke. Dan dinyatakan berhenti pandeminya pada tahun 2010. Oke. Yang kedua adalah COVID. Iya. Nah sekarang kita balik dulu ke H1N1 ya. Jadi, kenapa saya nyebut angka H1N1? Karena penyakit influenza itu ditentukan dengan angka itu. Jadi bisa H1N1, bisa H2N1, bisa H3N1, bisa H3N2. Jadi ada banyak varasinya. Oke. Bisa H9N7. Itu kode di dunia kesehatan ya? Itu kode di identifikasi virusnya itu. Oke. Nah, kalau dia bermutasi, terjadilah pandemi seperti yang tahun 2009 itu. Oke. Ya, itu H1N1. Dia berhenti pada setahun, setelah satu tahun, tiga bulan pandeminya dinyatakan berhenti. Oke. Oke, itu yang pertama. Mengenai berapa negara itu, Prof? Banyak. Indonesia juga kena, walaupun nggak sebesar. Nggak seperti sekarang ini. Nggak seperti COVID ya. Tapi masukkan di teman ini dan jumlah kasusnya besar, banyak. Mungkin lebih banyak dari COVID, tapi kematiannya jauh lebih kecil. Oke. Nah, itu di jatakan berhenti. Sekarang kita pindah ke COVID-19. Iya. Pertama, saya ingin pemirsa tahu kenapa dikasih nama COVID-19. Karena dia dilaporkan atau terdeteksi oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Kalau telat sehari aja, namanya jadi COVID-20. Iya kan? Jadi sebelas itu kode tahun ya? Kode tahun, dan itu 31 Desember. Kalau beda sehari aja laporannya di lamanya WHO, namanya berubah jadi COVID-20. COVID-20. Nah, jadi kalau si COVID-19 31 Desember masuk dalam disease outbreak news, 30 Januari dinyatakan sebagai keterdaraan kesehatan global. Tapi terus kan jumlah kasusnya terus naik, terus naik, terus naik. Pada 11 Maret 2020, itu dinyatakan sebagai pandemi. Oke, saya ingatnya gampang karena 11 Maret kita ingat Super Semar, jadi saya nggak pernah lupa tanggal 11 Maret. Jadi itulah prosesnya. Nah, kemudian, kan COVID-19 makin lama makin besar. Betul. Ada varian alpha, beta, dengan segala macam ceritanya begitu. Jadi berbeda dengan pandemi yang pertama, di mana setahun 3 bulan selesai, ini nggak selesai-selesai. Betul. Akhirnya pada bulan, pada 2023, orang punya, disini juga perlu ada klarifikasi. Jadi sekali lagi ada 3 tahapnya, disease outbreak news, kedarurutan kesehatan global, pandemi. Pada waktu H1N1, pandemi dimulai, dan disebutkan pada setahun 3 bulan pandemi selesai. Langsung selesai semuanya. Sebut selesai. Sebenarnya kalimatnya bukan selesai. Dikatakan sebagai kalimatnya, we are entering post-pandemic period. Oke. Ya, nah. Yang COVID-19 beda sebenarnya. Cuma kita nggak begitu memperhatikan saja. Yang dinyatakan oleh WHO berhenti adalah kedarurutan kesehatan globalnya. Tapi bukan... Dia tidak secara eksplisit mengatakan pandeminya berhenti. Karena dampak ini begini besar. Yang dikatakan kedarurutan kesehatan global sudah berhenti, sekarang kita masukin penanganan COVID-19 sebagai penanganan penyakit kronik pada umumnya. Oh. Jadi sebenarnya per definisi seperti itu. Jadi sebenarnya belum berakhir. Tapi memang kan jumlah kasus praktis sudah kecil sekali walaupun masih ada. Bukan tidak ada. Oke. Jumlah kasus masih ada dan kematian pun masih ada. Dan masyarakat di lapisan masyarakat pada umumnya pun mengikuti apa yang disampaikan oleh presiden kita kan. Bahwa pandemi sudah selesai. Sebenarnya kuat terminologi yang benar pandeminya sendiri belum pernah jatakan selesai. Tapi oke lah. Itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting situasinya sudah terkendali. Oke. Oke. Nah. Setuju. Sekarang balik lagi. Pada waktu yang pandemi yang pertama itu dinyatakan berhenti. Itu ada tiga hal yang disampaikan oleh WHO. Sekarang ini karena pandemi yang COVID belum dinyatakan berhenti. Tiga hal itu nggak disebut. Tapi tiga hal itu akan tetap terjadi. Sekarang. Tiga hal itu nomor satu. Walaupun pandemi yang dulu influenza itu sudah berhenti. Tapi virusnya masih ada. Virusnya masih ada. Dan itu terbukti. Itu kan berhentinya tahun 2010. Sekarang 2023 virus yang menyebabkan pandemi itu masih ada. Oke. Jadi si COVID ini sekarang 2023 dinyatakan merendah. Kita hakul yakin virusnya masih akan ada 10-20 tahun ke depan. Kita sudah punya contoh yang konkret. H1N1 seperti itu. Oke. Jadi virusnya masih ada. Tentu saja dampaknya tidak seburuk pada waktu pandemi. Itu satu. Nomor dua disampaikan adalah. Bahwa walaupun pandemi H1 itu sudah berhenti. Tapi belum semua pertanyaan ilmiah bisa dijawab. Contohnya. Waktu H1N1 masih banyak yang bisa dijawab. Ya COVID juga pasti juga begitu. Contohnya buat COVID yang paling gampang. Untuk sebagian besar penyakit. Ini nggak ada hubungan sama COVID. Untuk sebagian besar penyakit. Biasanya kita evaluasi sampai 5 tahun. Sudah 5 tahun apa yang terjadi pada orang itu. Nah sekarang kan ada penyakit yang namanya long COVID. Orang yang sudah sembuh dari COVID. Tapi masih ada berbagai kejala. COVID-nya sendiri baru 3 tahun. Iya betul. Jadi kalau orang baru kena beberapa bulan lalu long COVID-nya masih 5 tahun. Kita belum bisa tahu pasti. Apa dampak dari penyakit long COVID itu. Apalagi kalau COVID lebih banyak lagi kontroversinya. Soal bukan kontroversi lah. Lebih banyak lagi pertanyaan. Apakah benar-benar gara-gara pasar seafood yang di Wuhan. Apakah gara-gara binatang ternggiling katanya. Apakah gara-gara kelelawar. Apakah gara-gara kebocoran laboratorium di Wuhan. Itu belum terjawab. Jadi masih akan ada banyak pertanyaan. Walaupun pandemi sudah dinyatakan berhenti yang itu. Sekarang juga sama. Dan para researcher yang ada di WHO terus melakukan itu. Iya, tentu saja. Nah yang ketiga. Ini statement di pandemi H1N1. Dan harusnya kita belajar. Yang ketiga dia bilang oke. Pandemi H1N1 sudah selesai. Tapi kita masih harus tetap puas pada. Karena ada kemungkinan pandemi berikutnya. Jadi vigilance. Kewaspadaan harus tetap dijaga. Artinya sekarang situasi pandemi relatif sudah meredah. Sorry, situasi COVID relatif sudah meredah. Kita mesti waspada juga akan kemungkinan pandemi berikutnya. Gitu ya. Saya terusin aja ceritanya ya. Boleh. Sesuai aturan International Health Regulation itu. Maka kalau ada pandemi. Maka WHO harus membuat tim advisory group namanya. Advisory group. Untuk menilai bagaimana kesiapan dunia menghadapi pandemi itu. Tim itu tidak boleh orang WHO. Supaya independen tim itu harus orang di luar WHO. Indonesia sudah membentuk itu? Enggak, yang membentuk WHO. Oh yang membentuk WHO. WHO harus membentuk tim untuk menilai apakah dunia siap. Bagaimana pengalaman dunia menghadapi pandemi yang lalu. Oke. Yang jadi anggota sekali lagi tidak boleh orang WHO. Karena itu tahun 2010 saya masih belum jadi pegawai WHO. Oke. Saya masih kerja di Indonesia dan saya jadi anggota salah satu tim yang dulu itu. yang H1N1 2009 itu. Iya, iya. Itu kan pandeminya selesai 2010. 2010. Jadi kita saya kira ada berapa belas orang begitu. Katakanlah pakar dikumpulkan. Untuk menilai apa yang terjadi pada pandemi yang kemarin ini. Ini ngomong H1N1 nih ya. Iya, iya. Bagaimana dunia siap apa enggak? Apa yang perlu kita lakukan? Begitu-gitu. Tim kami sampai pada kesimpulannya mengatakan the world was ill prepared. Dunia tidak siap menghadapi pandemi H1N1 itu. H1N1 ya. Kok bisa? Iya kan buktinya pandemi terjadi, kasus melebar, kematian terjadi. Jadi kesimpulan kami dunia tidak siap pada tahun 2010. Oke. Mesegenya adalah, itu statementnya. Mesegenya adalah tolonglah bersiap-siap lebih bagus untuk menghadapi kemungkinan pandemi berikutnya. Iya. Jadi harusnya 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 dunia mempersiapkan diri. Lebih baik. Supaya jangan kejadian seperti yang 2010, 2009. Ternyata terjadi COVID. Anda saja tidak tahu ada pandemi yang dulu kan. Karena dulu enggak gitu ramai. Jadi sesudah bersiap 10 tahun terjadi COVID, yang terjadi ternyata lebih berat, jauh lebih berat dari pandemi COVID-19. Eh sorry, pandemi 1N1. Betul. Artinya dalam 10 tahun kita tidak belajar dari pengalaman. Oke? Oke. Nah. Sesuai dengan, saya balik lagi, sesuai dengan aturan, maka WHO harus membuat tim. Iya. Tim itu dibuat yang tahun 2010, yang saya bilang saya tadi anggotanya. Iya. The world is ill prepared. Sekarang dibuat lagi tim, tentu saja. Dan pandemi terjadi lagi. Dan sudah dibuat ya oleh WHO. Dan sudah dibuat, dan sekarang lebih besar. Kalau dulu kan ya karena enggak terlalu besar, timnya, anggotanya seorang seperti saya, orang kesehatan. Iya. Sekarang, ketua tim adversornya itu adalah bekas Perdana Menteri New Zealand, dan bekas Presiden San Jose yang pemenang hadiah Nobel. Jadi levelnya sudah seperti itu. Kalimatnya mengatakan, the world was not prepared. Jadi tahun 2011, kalimatnya ill prepared, tidak siap. Tidak siap. Tahun 2020, 2021, keluarnya the world was not prepared. Artinya, 10 tahun kita tidak belajar dari pengalaman. Kalau ini terjadi lagi, saya enggak mau mengatakan pandemi terjadi 10 tahun, 20 tahun lagi. Tapi kalau terjadi lagi, kemudian dibuat tim baru lagi nanti, akan keluar dengan pendapat yang the world, whatever, enggak prepared juga gitu loh. Jadi itulah yang mesti diwaspadai saat ini, kalau kita bicara pandemi. Kita tentu saja bersyukur bahwa pandemi sudah tertanggulangi dengan baik, jumlah kasus kecil, kematian kecil. Tapi jangan lupa bahwa ada kemungkinan pandemi berikutnya. Iya. Praktisnya apa yang bisa dilakukan sebagai prepare kita, terutama di Indonesia, bro? Sebelum sampai ke situ, ada satu yang penting diyakini, bahwa pandemi berikut pasti akan ada. Pasti akan ada. Yang kita tidak tahu cuma dua. Yang kita tidak tahu kapan. Yang kita tidak tahu penyakit apa yang menyebabkan pandemi berikutnya. Di kacamata orang awam, tentu menilai bahwa kalau negara belum siap ketika didatangi virus-virus baru, tentu itu suatu hal yang wajar. Karena ini barang baru, bukan barang lama gitu kan. Artinya kalau dalam kendaraan spare partnya belum ada nih untuk menangani penyakit-penyakit baru itu. Nah kira-kira bagaimana, bro? Itulah yang justru yang mesti kita bicara saat ini. Ini kan barang baru. Tetapi kan kita tidak sesederhana itu. Dari pengalaman 2010, kita mencoba mempersiapkan diri ternyata nggak berhasil. Sekarang kita harus bersiap diri lebih bagus. Yang Anda bilang barangnya baru belum ada, kita mesti cari dari sekarang. Nah, jadi sekarang sudah ada berbagai analisa tentang apa kira-kira yang akan terjadi kalau ada pandemi lain yang kita belum tahu kapan. Dari berbagai banyak analisa itu kalau mau dikelompokkan begitu, yang tiga penyakit yang paling besar, yang paling mungkin itu adalah influenza lagi. Tapi bukan H1N1, entah H nomor berapa kita tidak tahu. Yang kedua namanya penyakit zoonosis yang tertular dari binatang. Karena kan ada flu burung yang dari burung, yang si COVID mungkin dari binatang terngiling kelelawar. Jadi yang kedua penyakit yang berhubungan dari binatang. Kita belum tahu apa. Dan yang ketiga kalau bukan influenza, kalau bukan penyakit dari binatang, itu yang namanya disease X. Yang kita belum ketahui. Jadi sekarang orang menganalisa terhadap minimal terhadap tiga ini. Sebenarnya ada lagi beberapa belas daftar yang lain begitu, yang mungkin terjadi. Antara lain, kalau ada pandemi lagi adalah coronavirus. Tapi coronavirus yang berbeda dari COVID. Gitu. Nah, jadi itu. Bukan varian baru, tapi... Iya, varian baru. Oke. Ini kan SARS-CoV-2 yang COVID. Kan sebenarnya sudah ada SARS-CoV-1. Oh, iya. Yang COVID ini penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Iya. Severe acute respiratory... Iya, SARS-CoV-2. Jadi COVID-1, kita sudah pernah punya penyakit SARS. Beberapa tahun yang lalu. Sebelum ini. Jadi sudah pernah. Nah, jadi bisa itu. Sekali lagi bisa... Antara tiga tadi ya. Atau zoonosis atau disease x. Nah, untuk itu semua dilakukan persiapan mulai sekarang. Karena dunia merasa juga ini. Gue udah dua kali. Masa ntar begitu lagi gitu. Jadi, misalnya saja. Misalnya saja. Vaksin dicari sekarang. Vaksin itu secara umum. Jarak antara vaksin ditemukan dan... Eh, sorry. Jarak antara bakteri ditemukan atau virus mengenai vaksinnya ditemukan itu puluhan tahun. Pada dasar semua. Gitu. Penyakit malaria saja yang sudah ada sejak zaman kapan sampai sekarang vaksinnya belum ada. Itu contohnya. Oke. Nah, sementara si COVID kan virusnya... Bahkan penyakitnya dilaporkan 31 Desember 2019. Desember 2020 sudah ada vaksinnya. Secepat itu? Secepat itu. Makanya hasil... Maksud saya, makanya vaksinnya dikeluarkan dalam status keadaan emerjensi. Makanya emerjensi... Statusnya belum penuh karena emerjensi begitu. Oke. Pakai apa begitu yang dipercayakan. Sudah ada analisa ke arah situ. Oke. Tapi kita memang mesti siap. Kalau kita harus siapkan sekarang nih Prof ya. Sedangkan kita belum tahu apakah dalam waktu dekat atau 10 tahun lagi atau bahkan 2 tahun mendatang atau bahkan tahun depan akan datang virus baru yang menjadi sebuah pandemik. Kalau disiapkan dari sekarang sedangkan dalam kasus itu belum tahu, apakah enggak buang-buang uang? Oh enggak, tentu saja enggak. Karena gini, gini. Ini ada tiga aspeknya. Aspek yang pertama dari kacaman... Karena kita dari universitas maka kita tetap harus melakukan berbagai penelitian untuk mengantisipasi berbagai penyakit. Oke. Ya, itu jelas tetap ada. Tapi yang kedua, yang saya selalu sampaikan pada berbagai kesempatan, teman-teman kita yang sekolah di Akabri, begitu dia lulus sampai dia jadi jenderal, sampai dia pensiun, mungkin enggak pernah perang. Enggak pernah mengalami perang selama hidupnya dia. Tapi semua tentara itu latihan perang-perangan. Itu bagian dari kehidupan dia. Sementara kita enggak pernah latihan pandemi-pandemian. Itu tentu barang konkret yang harus dilakukan. Itu sesuatu yang belum pernah dilakukan. Jadi sekarang mesti dibuat latihan pandemi-pandemi. Ya, itu ini bahasa-bahasa anak muda lah. Pokoknya semacam latihan, sama persen seperti tentara. Karena apa tentara lah, dia kan belum tentu perang. Bahkan dia tidak mengharapkan perang, sebenarnya barangkali ya. Kita juga tidak mengharapkan perang. Tapi kan pandemi pasti ada, perang pasti ada. Jadi sebuah latihan, ya kalau tentara mungkin latihan di kapal, kita mungkin paling tidak simulasi. Simulasi bisa tabletop simulasi. Tapi kegiatan seperti itu harus dilakukan. Itu poin yang kedua. Selain penelitian tadi. Dan poin yang ketiga, pada waktu COVID-19 terjadi, semua orang sangat memperhatikan kesehatannya. Dan kesehatan itu menjadi, katakanlah prima dona. Pada waktu saya kerja di Kementerian Kesehatan sampai tahun 2015-an, saya selalu, waktu itu kan koran masih tebal ya, beda dengan sekarang. Saya dari dulu kenal banyak dengan wartawan. Saya selalu mengeluh sama wartawan. Kenapa sih kamu kalau keterangan dari saya dimasukin di halaman 10, halaman 15? Karena halaman 1 isinya hukum, politik, begitu-begitu kan. Kenapa kesehatan dimasukin di halaman belakang? Karena tidak terlalu menarik perhatian orang. Pada waktu COVID-19, maka kesehatan masuk di halaman 1. Televisi, radio, semua mengkandungan COVID-19. Kenapa? Karena itu penting. Nah, mustinya itu jadi pelajaran. Sekarang jangan balik lagi ke halaman 15. Harus tetap jadi... Perhatian itu tetap penting. Kalau mau pakai bahasa Inggris kan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Itu kan terbukti selama COVID-19. Jadi, perhatian harus tetap. Itu dari kacamata perhatian media, begitu juga pemerintah. Segala kekuatan, TNI, Polri, dipakai buat vaksinasi, semua kan dipakai. Begitu COVID-nya selesai kan, balik lagi ke urusan masing-masing. Tidak mungkin masalah kesehatan diselesaikan oleh orang kesehatan semata-mata. Jadi harus ada. Nah, itu kan dari kacamata kita saja lah. Orang-orang kita kan, pada waktu COVID-19 sangat memperhatikan kesehatan. Karena kita takut COVID-19. Nah, sekarang begitu COVID-nya sudah merendah, orang nggak mikirin lagi. Gitu ya. Benar, Pak. Itu yang harus tetap dijaga. Jadi itu barang konkret yang kita bisa lakukan, kita tetap memperhatikan kesehatan. Kalau kita punya mobil atau motor, bunyi keletek-keletek, itu dibawa ke bengkel. Takut rusaknya daripada rusaknya tambah berat, cuma bawa ke bengkel dicek. Tapi kalau kakinya bunyi keletek-keletek, dia nggak mau bawa ke dokter. Dia pada nantara ketahuan sakit lah, dirimin aja. Padahal itu yang mesti dijaga. Begitu kan. Kalau kita punya mobil atau motor, setiap berapa ribu kilometer ganti oli, pasti orang patuh ganti oli. Karena dia takut mobil motornya rusak, nanti dia mesti bayar lagi. Tapi kalau badannya harus general check-up, dia nggak lakukan itu. Kalau di YouTube itu diajarin cara ngoper personal yang baik, supaya gearnya nggak rusak. Sama juga dengan, kalau orang punya sakit klonik, harus makan obat setiap hari, makan setiap hari. Sesuai dengan aturannya. Kalau mobil itu dicuci dengan benar, kenapa kita nggak olahraga dengan benar? Jadi pola hidup sehat itu harus jalan, mau ada COVID kek, mau nggak ada COVID kek, mau ada pandemi kek, mau nggak ada pandemi. Jadi kesimpulan ada tiga. Satu, riset memang harus terus jalan. Dua, kebijakan harus jalan. Tapi kita juga marilah memprioritaskan kesehatan untuk diri kita demi kita, demi keluarga, dan demi pandemi juga. Setuju Prof. Baik Prof Santana, mungkin cukup sampai disini dulu Prof, diskusi kita tentang apa namanya kemungkinan pandemi di kemudian hari. Dan saya sangat setuju bahwa tiga hal tadi untuk kita jaga ya Prof ya, bahwa riset harus terus dilanjutkan, kemudian kebijakan harus tetap jalan, dan pola hidup kita jangan sampai berhenti. Jangan gara-gara pandemi kemarin kita beli vitamin, beli, pokoknya semua vitamin dibeli, kemudian jagain olahraga rutin, kemudian jemuran, mencari vitamin D, dan jangan sampai saya potong sedikit, sebenarnya vitamin belum tentu harus dibeli ya. Kita dengan konsumsi makanan, pokoknya kita beri perhatian kepada kesehatan, belum tentu harus beli vitamin, tapi olahraga yang cukup. Kan ada yang namanya cerdik. Cerdik itu ada lima. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok dan polusi, rajin beraktivitas fisik dan olahraga, diet yang baik dan seimbang, istirahat yang cukup, kakelola stres. Itu aja kerjain. Wow. Cerdik. Oke, siap. Setuju, bro. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast kami di hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar, nanti akan kami jawab pada sesi-sesi podcast berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas kedatangan Prof Chandra. Semoga kita bisa berlanjut pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.